Sekarang saya tantang, sebetulnya harga minyak kan tidak usah naik Pak Nur Kalau perjanjian kontra-kontra asing itu menguntungkan Indonesia Tau pun kita batalkan Nah maksudku, perang pun ayo kita lakuin Aku gelom Cuman sekarang, Cak Nur, Pak Tau P.K. Mas Cak Nur Berani gak membuat perempuan-perempuan di Indonesia membuat laki-lakinya berani perang Itu aja Itu aja Dan yang ketiga, percuma ada Cak Ersanudin Lursi disini Kalau masih ada mitos bahwa BUMN adalah persoalan mati hidupnya bangsa Karena beliau pernah ngomongin di BUMN, ABBN hanya 2 per 3 perekonomian apa? 20% perekonomian nasional 80% adalah ekonomi rumah tangga dan ekonomi industri Hanya untuk menyelamatkan ABBN berimbang ABBN naik semua koleksi Percuma ada Cak Nur Cak Nur Aku serius lagi dalam tanya ini Sampian boleh bilang bisa menguasai Tapi samian gak isu ngatasi Thank you Terima kasih BUMN TENJOY Ini kalau Kini Kalau diwayang dia ini jurusannya BIMA Punya anak lebih gila lagi Kalau BIMA itu cuman berdiri Gak mau pakai kerumoh inggil Tapi anaknya lebih gawat lagi Dia berani memaki-maki petorok guru Nah BIMA punya anak ONTOSENO ini lebih kurang azar Punya anak lagi ONTOSENO namanya Sujuwatejo Dan kita membutuhkan orang macam dia Sangat membutuhkan Rasulullah saja Rasulullah saja Itu begitu lelapan hatinya Sehingga orang-orang macam dia juga selalu dicium tangannya oleh Rasulullah Jadi saya sangat sayang Sangat cinta sama dia Segala fitnah Segala fitnahnya Saya anggap sebagai Saya tidak boleh menggeser ini dari canur ke saya Aku tinggi kerumoh tak patah ini teman-teman Oke mbak sekalian Waktu kita sudah sangat menyesal Saya mohon dengan sangat sekarang CAAE Gusmos Sudah menyiapkan satu puisi Dengan Saya mohon jangan langsung baca puisi Karena Sebenarnya endapan sublimasi Dari seluruh yang kita alami pada malam hari ini Ada di pinggaman tangan BIO Karena BIO ini Mustafa Punya anak Bisri Bisri Punya anak Mustafa Punya anak Bisri Punya anak Mustafa Punya anak Mustafa Aneh itu ya Jadi Esa Nutin Punya anak Norsi Anaknya Esa Nutin Anaknya Norsi lagi Beliau ini Kalau saya pernah menyanyikan tombo hati Yang berjasa adalah kakek BIO Karena kakek BIO Yang sebenarnya Mengarang dan mengoperasikan lagu tombo hati Jadi Jadi Mustafa Bisri BIO Bisri Mustafa BIO Mustafa Bisri BIO Angkatannya lagi Bisri Mustafa Dan terus Wala 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 Mir Ari Biasa Assalamualaikum Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Assalamualaikum Selamat Mahkam Bawmi dan sekalian yang hadir Jombang itu memang Luar biasa Menyumbangkan Putra-putra Indonesia dan Jombang luar biasa Ada Di kalangan Kiai disebut Mahakiai Al-Alama Hashim Ash'ali Dia buruk dari Kiai-Kiai Di Indonesia Ada putranya Wahid Hashim Ada putranya Wahid Hashim Terahman Wahid Di Jombang Ada Saya pandi beri Mas Muli Saya yang Itu terdiri Jombang 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 Membawa Lutru sampai ke Indonesia Ada LH Airunaji Dan Jat Nur Dan Jat Nur Halis Najib Dan Malam ini Kita memperlihatkan sebuah hari Dan Jat Nur Dan orang yang mewakili Semua Tokoh-tokoh Jombang itu Aino Najib Ada Jat Nur Ada Jat Nur Sedikit Ada Gusturnya Sedikit Ada Jat Nur Ada Jat Nur Cak Nur menurut saya adalah kalau menurut Tamsil yang biasa, yang klise tentang gajah, Cak Nur itu orang yang sudah melihat gajah secara keseluruhan. Ada orang yang hanya melihat gajah itu dari kakinya saja, kemudian dengan motot, merasa bahwa gajah itu ada seperti bumbung, yang seperti kipas karena hanya melihat telinganya saja, ada yang katanya seperti pejet karena melihat peponnya saja, ada yang kayak larang karena melihat matanya saja. Cak Nur melihat gajah secara keseluruhan. Karena Cak Nur itu bukan hanya memperhatikan, tapi menghayati betul apa yang sangat datang. Jadi menghayati betul apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, yaitu Kanci Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang saya yakin dipegangi tegur oleh Cak Nur adalah Kau punya Kanci Nabi yang menyatakan bahwa orang itu tetap pandai selama orang itu mau belajar. Kalau seseorang berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Sampai Nur belajar minal mati, ilah lati. Tidak pernah berhenti. Beliau memperlih perjalanan, kita selalu mengatakan, eh, dinas silatan mustaqin. Karena kita masih dalam proses menuju ke jalan yang lembang itu. Rendah hatian ini, tawaduk dari Cak Nur inilah yang melibatkan Cak Nur, terus belajar. Sekarang banyak sekali orang yang baru melihat kakinya gajah, lalu merasa yakin bahwa itu gajah. Dan mengatakan di mana-mana bahwa gajah itu kayak bumbung. Dan orang yang mengatakan gajah tidak kayak bumbung, dia marah di tengah mati. Cak Nur mempunyai referensi, marah yang luar biasa. Dia baca A, dia baca B, dia baca J. Sementara banyak yang lain hanya membaca A saja. Lalu mengatakan kebenaran adalah A. Hanya membaca B saja lalu mengatakan yang benar-benar B saja. Maka yang demikian ini kagetan. Lihat, Aca Ahmad Ria kaget. Lihat, Cak Nun kaget. Kurang begitu berani berkustihara. Cak Nur kalau ketawa saja. Tadi pengakuannya Cak Nun sendiri. Cak Nur kalau ketemu dengan Cak Nun itu ketawa saja.